Hai bertemu dengan saya kembali saya Mabang Hari pada video kali ini masih tentang centrifugal gas compressor anti surge system ini adalah sesi kedua dimana kali ini akan membahas mengenai sistem proteksi dari centrifugal gas compressor surge saya akan pelajari bagaimana sudah terjadi sebabnya apa akibatnya dan security nya kali ini saya akan ajak bersama-sama belajar bagaimana kondisi yang tidak diinginkan tersebut yaitu surge itu akan diproteksi baik itu peralatannya, sistem rangkaiannya, dan bagaimana cara kerjanya ini tentunya banyak berhubungan dengan teman-teman yang punya disiplin proses instrumentasi namun ada banyak juga untuk disiplin-disciplin lain saya ikut bisa memahaminya dalam video ini silahkan berikan komentar, share kepada teman-teman dan jangan lupa klik tombol like untuk diskusi lebih lanjut atau permintaan jasa pelatihan mengenai centrifugal gas compressor ini teman-teman semua bisa menghubungi kami melalui website di bawah ini terima kasih selamat menikmati oke selanjutnya kita akan bicara mengenai apa itu surge protection bagaimana sudah itu akan diproteksi jadi satu syarat-syarat atau apa namanya requirement dari sebuah surge control system adalah sebagai berikut yang pertama adalah kita akan membuat recycle line dari pipa yang diambil dari discharge saya pipa kembali ke suction dibikin pipa dari discharge kembali ke suction untuk menambah flow lalu di dalam pipa tersebut akan dipasangkan control valve dimana dia akan membuka pada suatu point yang nanti akan disebut namanya control line ya titik control line just enough to maintain the minimum flow requirement jadi dia membukanya tidak full open ya tapi hanya cukup saja sampai flownya itu tidak turun lebih jauh jadi membukanya sesuai dengan keperluannya lalu utangnya dia harus fast response dia harus cepat reaksinya sehingga kita bisa jangan sampai istilahnya kalau flownya turun tapi reaksi control valve-nya lambat ya itu sangat bahaya elektronik preferable ya digital preferable kita lebih disukai ya jangan lupa nanti disalam ada ada PID controller proportional, integral, dan derivatif itu nanti pastikan gainnya integral yang menyebabkan respon daripada kontrol apa PID itu bagus sesuai dengan setting yang diinginkan lalu tanda pasti properly calibrated setelah kita hitung-hitung ketemunya berapa baru kita akan sesuai kalibrasi sesuai dengan setting yang diperlukan search control sebagai secondary corrective jadi kadang-kadang membukanya valve itu sebagai secondary secondary corrective tetapi yang pertama dia akan turunkan dulu speednya kita tahu bahwa kalau kita turunkan speednya akhirnya kan powernya akan turun ya jadi dia ini dikombinasi ke disturbing speed control jadi kalau terjadi flow yang turun terlalu banyak dia akan dikombinasi dengan turunkan flow dulu speed karena kalau speed turun berarti power turun berarti harapannya adalah compressor speed akan turun lalu requirement flow nya kan akan turun juga jadi apa namanya bisa menjauh lagi ya set marginnya setting harus lower control margin but safe jadi safety margin atau control margin itu biasanya untuk digital itu 10% cukup aman itu tetapi masih aman ya jangan terlalu dekat jangan selalu mungkin 5% terlalu berisiko jaman dia apa namanya bahaya kalau sampai ada keterlambatan daripada kontrolnya agak sedikit bahaya kadang-kadang di beberapa equipment akan diperalati juga dengan search detector jadi kita sudah bahas mengenai secara elektronik apa sih yang dirasakan gitu ya apa yang dirasakan oleh computer tersebut bisa jadi dengan pulsation daripada ft photoshmeter atau disaspersor itu akan dideteksi dia sebagai search indication lalu dia bisa dikonek ke shutdown baru ada indikatif dia terjadi search gitu ya integrated to the whole plan control system atau load share jadi kalau kita punya beberapa compressor yang series atau paralel gitu ya jika jangan sampai satu compressor mengalami kekurangan flow sedangkan yang lain tidak ya jadi akan dibuat secara bersamaan ada namanya load sharing jadi supaya flownya kalau turun turunnya bareng-bareng sehingga tidak drastis apa hanya dialami oleh satu compressor saja itu bisa juga ditambah seperti itu fail save control valve jadi semua anti-stirbed valve anti-stirbed valve itu selalu fail to open atau air to close sehingga kalau terjadi misalnya air instrumentnya itu misalkan hilang atau habis atau terblok atau buntu dia akan otomatik dia akan search valve open jangan sampai nanti apa namanya air instrumentnya habis valve-nya nutup begitu tidak dibuka tidak bisa itu bahaya makanya dibikinlah fail save-nya adalah membuka pada saat dia kehilangan power kehilangan angin kadang-kadang juga bisa ada couple putus itu langsung dia akan buka terus kita sekarang sampai kepada peralatan instrumentasinya jadi instrumentasi yang kita pakai sebagai peralatan untuk anti-state control system itu sedih dari apa saja ada flow transmitter ada defensive transmitter ada search controller ada control valve-nya lalu kadang-kadang dia ditambah dengan temperatur transmitter sebagai kompensasi lalu ada reset wind-up bisa jadi terintegrasi di dalam controller jadi ini arrangement-nya dari list tadi yang pertama adalah flow transmitter jadi dia akan mengukur differential pressure orifice destruction nanti akan menghitung flow yang kedua adalah differential pressure transmitter dia akan mengukur beda tekanan antara discharge dan suction dimana output-nya nanti akan disupply atau dihubungkan ke search controller nah ini adalah search controller dia menerima input 2 antara dari FT dan satu dari DPT load transmitter dan differential pressure transmitter baru dia akan menggunakan output ke control valve jadi ini anti control valve sendiri dia akan menerima inputan dari controller output sehingga dia akan memerintahkan control valve itu membuka atau menutup selesai adalah bagaimana PC kerja daripada search control dan saya sebutkan inputnya dari FT dan DPT lalu DPT akan sebagai set point PT akan sebagai process variable ya atau PV output signal FT menjadi inputan dari PID controller lalu output dari PID controller disambungkan ke search valve mode nya increase decrease karena control valve nya adalah fail to open PID controller membandingkan set point dan process variable kalau set point dan process variable nya itu sama maka dia akan memberitakan output dari PID itu untuk membuka control valve lalu recycle flow akan membuka seperlunya just enough untuk memaintain minimum flow nya jadi saya akan melalusrasikan bagaimana beberapa instrumentasi yang dirangkai seperti ini akan bisa menambah flow pada saat diperlukan jadi ini kita isolisasikan kondisi kompresor nya dalam kondisi mengompres gas recycle nya masih tertutup ini kelihatan bahwa control valve ini 100% close 100% close ini akan terjadi apabila PV itu lebih tinggi daripada SP PV itu adalah process variable yang dirilitasikan oleh output daripada FD lalu set point akan dirilitasikan oleh signal output signal dari DPT differential pressure transmitter ini kalau dia lebih tinggi itu berarti dia kondisinya sebelah kanan dari search search limit jadi ini kondisi yang bagus ini normal seperti ini harusnya lalu ada suatu kondisi dimana PV atau flow ini akan turun flow ini turun sehingga dia output daripada ini yang mana kuning ini akan turun secara apa yang terjadi kita lihat oke jadi pada saat dia turun dan turunnya itu akan menyamai atau sama dengan PV dia akan memerintahkan si kontrol ini akan mengeluarkan output ke kontrol follower sehingga dia akan membuka membuka sebagian ini misalnya sekitar 50% jadi ini akan membuka secukupnya jangan sampai ini PV-nya ini atau flow-nya lebih turun lagi jadi kalau dia akan sederhana turun lagi dia akan membuka lebih lebar sehingga akan nambah banyak yang recycle sehingga tidak jadi turun ya itu seterusnya kalau dia ada mau turun lagi dia buka lebar lagi sehingga tambahan lagi flow-nya dia yang sebut namanya just enough secukupnya kalau dia kurang banyak dia akan buka lebar kalau dia kurang sedikit dia buka sedikit dan ini akan dimaintain terus antara side point dan PV ini yang terjadi pada rangkaian instrumentasi untuk anti-search control ini adalah physical sedang dalam kalau ini mungkin dalam valve and control position jadi bukan open position serve valve and control position artinya itu bukanya seperlunya kalau kurang banyak dia akan diperintakan oleh kontrol akan buka lebih banyak itu maksudnya lalu kapan si BID kontrol tersebut akan mulai membuka dan bagaimana cara menggarisim kontrol menggarisim kontrolnya jadi poin operasi dimana sudah terjadi ditentukan oleh performance curve yang diperuntukkan untuk operasi tersebut dengan base kondisi yang kita telah belajar mengenai K T1 B1 dan sebagainya pada performance curve akan mengalami search ditunjukkan dalam garis berupa search limit garis search limit adalah gabungan dari titik-titik dimana search terjadi jadi titik itu adalah dimana kompresor tersebut memerlukan minimum sejumlah flow untuk mendevelop tekanan lalu search control sebenarnya di dalam control system ini tidak akan menunggu sampai poin operasinya menyentuh search limit yang terlambat seperti itu namun akan diberikan safety margin sekian persen sehingga disini akan merupakan poin dimana search control valve sudah akan mulai membuka atau reaksi untuk menambah flow dari discharge dikembangkan ke suction pipanya jadi titik-titik poin operasi dimana search control valve membuka disebut dengan yang namanya control line jadi control line itu selalu sebelah kanan daripada search limit sekian persen jadi dia tidak menunggu sampai search poin operasi sampai ke search limit tapi sekian persen sebelah kanan sebelum terjadi titik itu disebut dengan control line jadi karena referensinya adalah head cfm sedangkan instrumentasinya adalah dp transmitter dan flow transmitter diperlukan konversi besaran head dan cfm menjadi besaran signal yang signal instrumentasi dengan span dan range yang tepat tentunya head akan diperlukan oleh besaran signal instrumentasi dp transmitter lalu cfm akan dikonversi menjadi besaran signal instrumentasi oleh flow transmitter span daripada kedua transmitter sebut hanya harus dihitung dan dikalibrasi sehingga ketika masuk sebagai inputan PNID controller akan merepresentasikan yang namanya control line oke jadi ini ada titik-titik warna merah A, B, C, D, E, F, G ada titik-titik dimana merupakan search limit titik-titik search limit dari masing-masing speed A, B, C, D, E, F dari kurva ini lalu 12345 warna biru adalah control line artinya ini adalah point operasi lalu dia akan membuka nanti pada saat point operasi bergeser bergerak sampai ke biru jadi dia tidak menunggu sampai ke warna garis merah ya point merah ini adalah bedanya apa namanya hubungan antara search limit dan control line jadi kalau dikasihkan dalam gambar ini selalu kita bicara mengacu kepada performance curve jadi yang tegak adalah head yang horizontal adalah CFM head CFM nah head ini akan direpresentasikan oleh DB transmitter lalu flow ini akan direpresentasikan oleh FT ya nanti akan kita apa namanya kita terjemahkan head itu menjadi besaran DB transmitter flow juga akan diterjemahkan menjadi besaran apa namanya ini water column yang apa yang nanti akan dimasukkan ke dalam controller ya jadi ini garis yang tengah ini adalah control line control line adalah kalau head itu sama dengan secara output ya sama dengan CFM secara signal jadi ini kalau 50% 50% artinya dia adalah valve-nya akan membuka semua yang ijo adalah safe area jadi kalau misalnya dpt-nya 50% daripada span tapi dia punya ft adalah 60% daripada span itu artinya dia valve-nya harus nutup karena itu adalah cross-cross position karena safe area ijo selalu semua yang ijo ini adalah selalu ft lebih tinggi secara signal lebih tinggi dari dpt makanya ini sebagai set point ini sebagai proses variable seperti itu nanti pada session 2 kita akan kita akan hitung 0% daripada transmitter ini berapa lalu selesai berapa untuk transmitter ini sama jadi nanti 0% daripada ft ini berapa 100% berapa ini disebut sebagai ft span ini disebut sebagai dpt span satunya nanti satunya ini ini dpt divisible pressure sehingga pas pada saat kontrol line ini dibuat skalanya jadi tepat seperti itu baik itu semua sudah kita belajar bersama mengenai proteksi daripada kondisi search serif kompresor pada next session kita tukar belajar nanti bagaimana instrumentasi itu akan di setup dengan range transmitter yang sesuai dengan kondisi kompresor tersebut terima kasih terima kasih Terima kasih.